Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Lada Laro Kami menyapamu semua dalam Senandu Ucap Salam Dalam Sang Sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 9 Oktober 2024, hari Rabu, Pekan Biasa ke-27, disusun dan dibawakan oleh Fratir Virgi Darut Isvidi. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas, bab sebelas, ayat 1-4. Pada waktu itu, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya. Maka Yesus berkata kepada mereka, Bila kalian berdoa, Bila kalian berdoa, katakanlah, Bapak, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, Sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam terang sang sabda. Ada banyak refleksi yang bisa saja muncul dari bacaan Injil yang barusan diperdengarkan kepada kita sekalian. Namun, pada kesempatan ini, mari kita dalami dua poin penting yang hemat saya sangat kontekstual dengan kehidupan kita. Pertama, doa adalah bahasa yang paling intim dari hubungan manusia dengan Tuhan. Panggilan menjadi pengikut Tuhan sesungguhnya merupakan panggilan hidup yang selalu menempatkan doa sebagai hal utama dan terutama. Hal ini berarti bahwa doa bukan hanya di saat kita merasa perlu, atau dalam keadaan bermasalah, atau mungkin mengalami pergumulan hidup. Melainkan, doa merupakan sebuah keharusan dari panggilan kemuritan kita. Dalam konteks kehidupan, doa terkadang dipandang sebelah mata. Banyak orang tidak menaruh respek terhadap kehidupan doa. Bahkan, ada segelintir orang yang beranggapan bahwa doa tidak memberikan apa-apa bagi pertumbuhan hidup berumah tangga, atau hidup membiara seseorang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam terangsang sabda. Kesadaran para murid meminta untuk diajarkan cara berdoa yang baik dan benar, sebagaimana dalam kisah Injil hari ini, pertama-tama tidak terlepas dari realitas hidup doa Tuhan Yesus. Para murid merasa ada kekuatan yang luar biasa dan dasyat dari setiap doa-doa Yesus. Karena itu, mereka meminta kepada Tuhan Yesus untuk diajarkan cara berdoa yang baik dan benar. Hal ini hendak menegaskan kepada kita sekalian bahwa doa yang baik dan benar sesungguhnya mampu membawa orang pada suatu keselamatan. Karena itu, hendaknya doa-doa kita diperhatikan secara serius agar semakin banyak orang yang tergerak hatinya untuk terus memperhatikan hidup doanya. Kedua, mengampuni adalah dimensi penting dari panggilan kemuridan kita. Salah satu pokok penting yang termaktub dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini adalah sikap mengampuni. Tuhan Yesus mengajarkan para murid untuk mengampuni sesama yang bersalah kepada mereka karena Allah telah terlebih dahulu mengampuni salah dan dosa mereka. Bapak ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam terangsang sabda. Benci, amarah, dan dendam adalah racun yang paling mematikan. Tidak ada obat yang mampu menyembuhkan dari penyakit benci, amarah, dan dendam. Satu-satunya cara untuk membebaskan diri dari penyakit benci, amarah, dan dendam adalah sikap mengampuni. Tuh, bukankah menyimpan dendam atau kesalahan orang lain itu sama halnya dengan membawa sekantung sampah kemanapun kita pergi? Selain itu, sikap mengampuni juga memungkinkan kita untuk memperbaiki dan memperkuat hubungan yang sehat dengan Tuhan dan sesama. Karena itu, tidak heran apabila Tuhan Yesus menempatkan sikap saling mengampuni sebagai sikap dasar dari inti setiap doa-doa kita. Semoga dalam setiap sejarah perjalanan hidup kita, terang pengampunan menjivai dan menginspirasi kita sekalian untuk tetap belajar mengampuni dengan tulus, tidak hanya karena panggilan sebagai orang Kristen, melainkan juga sebagai media untuk menemukan kebebasan sejati. Semoga, amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santu Paulus Neda Lerok. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.